Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Mama Baralisia Di video kali ini aku mau kasih resep cara membuat pastel renyah Buat kalian yang ingin tahu silahkan ikuti video ini ya Langkah awal disini saya siapkan dulu 500 gram tepung terigu 1 sendok teh kaldu bubuk Untuk tepung terigunya disini saya menggunakan protein sedang aja Yang segitiga biru boleh merek apa aja sih ya Aduk rata lalu tambahkan 100 gram margarin Ini yang udah dilelehkan atau dicairkan Langsung diaduk-aduk aja Ini boleh memakai tangan ya Pastikan tangannya udah dicuci dengan bersih Diremas-remas gitu agar margarinnya menyatu dengan tepung terigu Ini boleh ditambahkan garam Kalau tadi saya cukup dengan kaldu bubuk aja Tambahkan 200 ml air Ini saya masukkannya sedikit demi sedikit Nggak langsung semua Sambil diremas-remas diuleni Tuang sedikit lagi Jika masih kekerasan boleh ditambahkan air sedikit lagi ya Tapi hati-hati jangan sampai kelembekan Nah kira-kira seperti ini Ini udah cukup Nggak usah harus sampai kalis-kalis banget Kayak gini aja udah cukup Ini kita tutup pakai serbet bersih Atau pakai plastik wrapping Pokoknya ditutup ya Didiamkan sekitar 30 menit Disirahatkan adonannya Sambil adonan disirahatkan kita buat isiannya deh Saya panaskan sedikit minyak Sebenarnya ini wajannya bisa tanpa minyak Tapi disini saya tambahkan sedikit aja Ada bihun yang udah direndam air panas Atau air hangat Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk Saus tiram Kecap manis Kecap asin Aduk rata Ini serba sedikit aja sih kecap-kecapannya ya Nggak usah banyak-banyak Biar bihunnya itu berasa Lalu disini saya tambahkan tumisan bawang putih dan wortel kentang Jadi untuk isiannya ini Untuk tumisan ini saya sudah buat Di video sebelumnya ada Ini saya setok di kulkas Jadi kalau misalnya saya mau bikin gorengan Bikin risol, bikin lontong Ini bisa banget langsung tinggal dipakai Simple banget Yang penting taruh di kulkas ya Dijadikan frozen food juga bisa Untuk menumis isiannya Disini saya menggunakan Frypan OX24FP dari Oxon Diameternya 24 cm Lapisan non-stick Bener-bener tidak lengket Jadi ini bisa memasak tanpa minyak Cocok banget buat menumis, menggoreng Dan mudah banget dibersihkan Yang pasti bahannya aman banget Terus panasnya juga merata Jika kalian tertarik Ingin beli frypan 24pf ini Kalian bisa langsung aja cek linknya di deskripsi ya Isian sudah selesai Sekarang kita pipihkan nih Kita tipis-tipiskan Adonan pastelnya yang tadi udah didiamkan Sekitar 30 menit Disini saya menggunakan rolling pin Kalau tidak ada boleh memakai botol ya Atau menggunakan gilingan yang keripik bawang itu Untuk bentuk pastelnya Disini saya menggunakan cetakan pastel Biar lebih simple banget dan cepat Adonan yang udah ditipiskan Langsung aja ditaruh di cetakannya seperti ini Kalau tidak punya Boleh dipilih-pilih seperti biasa ya Karena saya sudah belajar berapa kali Milih-milih pastel itu terlihatnya kurang rapih Kurang enak dipandang makanya akhirnya saya memutuskan Untuk menggunakan cetakan pastel aja Untuk isiannya disini juga saya tambahkan telur puyuh Yang udah direbus Boleh telur ayam biasa Yang udah direbus juga diiris-iris Nah cetakan dilipat Untuk pinggirannya langsung kita potong seperti ini Kita buka Lihat Rapih dan cantik banget pastelnya Jadi Untuk pastel yang saya buat kali ini Ukurannya lumayan besar Jika bunda-bunda mau buat ide jualan Ini bisa diharga 3.000 rupiah Namun kalau ukuran disesuaikan aja Tebal tipisnya juga Jangan terlalu tebal Untuk 500 gram tepung terigu Ini jadi sekitar 35 buah Pastel yang ukurannya lumayan besar Saya buat Tapi kalau bunda mau beli cetakan pastel Ini ada 3 ukuran Jadi dari kecil sedang besar Nah yang saya pakai ini ukuran besarnya Saya beli di toko bahan-bahan kue Ya harganya hanya 10.000 aja Benar-benar simple Buat pastel juga jadi cepat banget Kita lakukan Sampai adonannya habis ya Nah ini udah semua Saya cetak Lihat besar-besar banget Pastel yang saya buat ini Disesuaikan aja ya bunda Selanjutnya kita goreng Pastelnya di minyak panas Goreng sampai kecoklatan Buat kalian yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa klik tombol like-nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya Biarnya ketinggalan video terbaru dari channel kami ya Terima kasih Nah jika sudah kecoklatan Seperti ini langsung aja diangkat Menurut saya ini terlalu coklat Ya pokoknya disesuaikan aja Tapi ini pastinya lebih renyah Angkat dan tiriskan Lanjut kita menggoreng lagi Nah ini gak saya goreng semua Untuk sisanya saya jadikan frozen food Yang penting pastelnya tidak lengket di wadahnya ya Jadi dia bisa dijadikan frozen food Oke ini dia udah jadi Pastel renyah kita Benar-benar simple banget kan Buatnya Jadi ini cocok banget nih Menjelang bulan Ramadan Buat bunda-bunda yang mau Ide jualan pastel juga bisa banget Terima kasih Buat yang sudah menonton video ini sampai habis Dukung terus channel Mama Akbar Alicia Dengan cara klik tombol like-nya Lalu subscribe Dan diaktifkan notif loncengnya Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami ya Sampai jumpa Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.